Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai perintah dasar linux yaitu tree. Yang pertama adalah teman-teman perlu dulu menginstall sudo apt-min-get install tree seperti ini, enter. Lalu masukkan password, kemudian enter. Dan jika telah selesai, kita langsung aja langsung ke tree. Tree disini, dia adalah, konsepnya dia sama seperti ls-min-r. Dan teman-teman sudah belajar mengenai perintah ls-min-r di tutorial sebelumnya. Jadi tree ini dia adalah untuk melihat struktur file yang bercabang. Misalkan disini cls kosong, kemudian disini saya ingin membuat directory, mkdir option p, kemudian source. Di dalamnya ada set, kemudian ls, dan kita buat lagi dalam source. Kita buat lagi empty file di source. Dengan nama index.cs, lalu index.html, dan yang terakhir adalah style.css. Enter. Lalu kita cek. Oke. Jika kalian menggunakan ls-min-r, seperti ini. Ini terlihat bahwa source, dia memiliki set, kemudian index.html, index.js, dan style.css. Tapi jika menggunakan tree, lebih mudah untuk dibaca. Misalkan tree, kemudian source, enter. Disini dia terlihat mudah dibaca. Source, dia memiliki set, kemudian ada beberapa file. disini ada jumlah file yang dimiliki oleh search dia memiliki satu directory yaitu set dan memiliki tiga file yaitu index, html, cs, dan css dan misalkan kita tambah lagi search kita tambah misalkan backup lalu kita tree lagi disini kita otomatis akan menambah menjadi dua directory yang sebelumnya satu directory sekarang menjadi dua directory karena ditambah backup oke teman-teman sekian dan terima kasih